Akhirnya bisa ambil jackpot ini Mantap Bakalan asam ini ya Yang tanpa akar tidak hidup seperti ini ya Ya oke sobat bersai Ketemu lagi di channel bonsai Made in Bali Dan kali ini saya akan melakukan proses penanaman bakalan bonsai wahong gunung ya Yang dua hari saya dongkel Dan saya bersihkan Dan saya diamkan selama dua hari Baru saya tanam Menggunakan media kompos ya Dan tetap saksikan proses penanaman bakalan bonsai wahong gunung Karena keterbatasan waktu kemarin Sudah malam ya Jadi agak gelap kameranya Jadi videonya saya potong ya Saya mohon maaf Dan kali ini saya akan mereview ya Hasil tanam yang kemarin ya Beberapa jenis bakalan bonsai yang saya tanam Dan nanti saya cek pertumbuhannya gimana Yuk kita lihat Ya sobat bonsai Ini adalah bakalan wahong gunung yang kemarin saya tanam Dan medianya saya menggunakan kompos ya Dan saya pakai karung beras ini sebagai tempatnya Untuk menghemat biaya dan menghemat tempatnya Dan bakalan ini Saya tutup menggunakan plastik gunri Untuk mengurangi penguapan Agar pertumbuhan bakalan ini lebih cepat Dan ini adalah bakalan mohon gunung juga Yang sekitar 2 bulan saya tanam Sudah tumbuh ya Ini karakter dari wahong gunung Memiliki batang yang sangat bagus Yang berkarakter Namun memiliki daun yang kurang bagus ya Terlalu besar Dan percabangan yang susah Jadi sangat susah untuk dibuat bonsai Dari segi daun Dan untuk mendapatkan hasil maksimal Dari pohon gunung ini Kita harus sambung dengan Sancang ya Karena Sancang memiliki karakter daun yang kecil Dan perantingan yang sangat bagus Sehingga bisa optimal Dan ini dia Bakalan Sancang ya Yang kemarin dunasnya saya ambil Saya sambung ke pohon gunung ya Lihat daunnya ya Sangat kecil Dan percabangannya juga sangat bagus Jadi sangat bagus Jika disambung dengan Pohon gunung Karena kedua pohon ini Memiliki jenis yang sama ya Satu keluarga Dan yang ini adalah Bakalan mohon gunung juga Dan saya belum sempat Menyambung dengan Sancang ya Jadi saya biarkan Kira-kira tumbuhan ini Satu setengah bulan ya Saya tanam Dan sudah subur seperti ini Dengan media pasir sungai Dicampur tanah di bawah bambu ya Ya dan ini dia Bakalan serut ya Ya kira-kira Tiga bulan lalu Saya donkel Dan saya tanam Ini sudah tumbuh Subur ya Saya menggunakan media Kompos Dan yang ini adalah Bakalan hilang-hilang ya Kira-kira Dua minggu saya tanam Sudah tumbuh Yang ini sangat gampang Hidupnya ya Ya dan yang ini adalah Bakalan narasati ya Ini baru seminggu saya nanam Lumpuh-lumpus Nah ini rukam ya Juga belum Baru seminggu Dan ini loa ya Ini juga baru seminggu Tapi sudah tumbuh Tunas ya Sedikit Ya itu tunasnya ya Dan yang ini adalah Bakalan amplas hitam Kira-kira satu bulan Saya tanam Menggunakan media Kompos ya Ini sudah tumbuh Tunas ya Dan ini adalah rukam Ini rukam Saya rencana Bikin grouping Ini semuanya sudah tumbuh Tunas juga Dan ini adalah bakalan serut Ini juga sudah tumbuh ya Dan nanti saya akan jelaskan Cara menanam Dongkelan asam ya Dongkelan dari alam Kita tanam di rumah Saya menggunakan tiga cara Ternyata tiga-tiganya yang berhasil ya Dan ini adalah Bakalan asam ya Yang kemarin saya tanam Sekitar dua minggu Sampai tiga minggu ya Saya juga lupa Ini adalah bahan asam Yang saya dongkel Hanya bombolnya aja yang tersisa ya Akar Tidak ada ya Dan ini ternyata hidup ya Dan saya juga mencoba dengan Mendongkel asam bersama medianya Juga hidup Dan saya menanam Bakalan asam ini ya Saya dongkel bersama akarnya Namun tanpa media Saya bersihkan Saya cuci ya Lalu saya diamkan dua hari Baru saya tanam Ternyata hidup juga Ternyata mendongkel Bakalan asam ya Bisa kita dongkel Tanpa akar Kita ambil bombolnya aja Kita tanam Dengan media juga bisa Dengan akarnya juga Ternyata Asam sangat mudah ya Kita lihat Tunas asamnya ya Ini tunasnya Masih tumbuh Kecil ya Karena baru Tiga minggu saya tanam Ini Menjamin hidup ya Ya sebuah bonsai Video tadi Cara menanam Bakalan bonsai Yang hasil dongkelan ya Dan review Hasil dongkelan Dan terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa Subscribe Like dan komen Untuk Men-support channel ini Dan saya akan Membuat video-video Yang lebih bermanfaat Dan memupas tuntas Tentang masalah bonsai Sampai ketemu Di video Berikutnya Sampai jumpa di video-video Sampai jumpa di video-video